Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang Ninja RR Old Special Edition Bang-bang, RR Old Special Edition itu sebenarnya ada berapa sih bang? Ada yang bilang ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat Nah karena ada kebingungan itu, makanya saya bikin video ini akan tak jelaskan secara gamblan buat kalian Semuanya sebenarnya ada berapa, ada berapa generasi dan apa perbedaannya gitu ya Tapi sebelum saya mulai, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan tekan nombol subscribe terlebih dahulu Buat kalian yang belum follow instagram saya silahkan di follow dulu At Bojanimom, diramekan disitu, sekarang kita mulai pembahasannya Ini dia, oke yang akan tak bahas disini adalah Ninja RR Old Special Edition Kalau yang RR New mungkin nanti setelah ini, baru tak bikin kan yang Special Edition itu ada berapa dan apa perbedaannya gitu ya Jadi setelah saya kulik-kulik, kulik-kulik sana, kulik-kulik sini ya kan lewat artikel, lewat video, lewat teman-teman Saya kulik-kulik ternyata saya mendapatkan 4 generasi Ninja RR Old Special Edition Nanti kalau kalian ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar ya Mungkin saya belum menemukan atau gimana silahkan tambahkan di kolom komentar Intinya hari ini saya mendapatkan 4 buah atau 4 generasi RR Old Special Edition Yang pertama itu muncul mulai tahun 2007 Gini ya, saya bilang mulai tahun 2007 bukan berarti motor itu cuma ada di 2007 Di 2008-2009 mungkin masih ada, tapi mulai muncul itu di tahun 2007 Bentuknya seperti apa? Seperti ini Saya buka ke dulu Seperti inilah bentuknya, ini muncul mulai tahun 2007 Kalau kalian nggak percaya silahkan cek di situs jual-beli, grup jual-beli pasti ada Banyak Kalian bisa lihat tampilan secara keseruan Itu sangat mewah, gagah, istimewa Dan juga warna yang diberikan Kawasaki ini adalah sebuah perpaduan warna yang sangat istimewa Dan saat ini baru banyak dicari oleh kolektor Ninja RR Sekarang kita bahas mulai dari depannya dulu Dari bodi bagian depan, tengah ke depan itu didominasi warna hijau Tankinya warna hijau, warna dasarnya Bodi bagian depan atas juga warna hijau Dan disini ada list putih dari bodi depan ditarik ke bagian tanki List putih tipis Dan juga di bawahnya ada list hitam yang bermotif karbon Ini yang membuat tampilan motor ini istimewa dan juga terlihat mewah Elegen Di atas motif karbon ada tulisan super kips Terus di bagian bawah lagi dicat warna hitam glossy Dan ada list putih lagi di bagian bawahnya Terus untuk masalah undercoll Dicat warna hijau dan di atasnya ada tulisan Kawasaki berwarna hitam Kita maju ke depan, di bagian spec board juga dicat warna hijau polos Hijau glossy polos Fileknya pun dikasih warna hijau juga supaya senada dengan bodinya Terus kalian bisa lihat shock depan itu berwarna gold alias emas Bagian triple cream atau segitiga tank juga dikasih warna gold supaya terkesan lebih mewah Kita mundur ke belakang Swing armnya pun juga dikasih warna gold alias emas Jadi motor ini memang motor yang istimewa, terkesan mewah dan juga elegan Filek belakang juga sama dikasih warna hijau sesuai dengan filek depannya supaya senada Dan kita lihat di bagian bodi belakang memang tidak ada perubahan dari segi bentuknya Namun liverynya berubah Bodi belakang dikasih warna dasar hitam dan ada list hijau dan putih sesuai dengan bodi bagian depan supaya senada Jadi listnya tipis, putih tipis dan juga di bawahnya ada list hijau dan di ujung belakang ada tulisan RR berwarna putih Terus kalian bisa lihat bagian behelnya atau pegangan tangan di ujung bodi belakang Itu dia bentuknya meruncing ke atas namun masih pipa alias bentuknya bulat Terus kalau kalian lihat dari samping belakang motor ini terlihat sangat gagah, istimewa, mugiluk, menyerupai motor besar Dan motor ini lagi dicari-cari dan diburu oleh para kolektor Karena keberadaannya yang lumayan langka, rare Kalaupun ada harganya sangat mahal ketika kondisinya masih bagus Inilah Ninja RR Old Special Edition yang generasi pertama muncul mulai tahun 2007 Kalau kalian tidak percaya silahkan cek di situs jual beli banyak yang 2007 2008 juga ada, 2009 saya kira masih ada yang model seperti ini Terus kita lanjut ke generasi kedua itu muncul mulai tahun 2008 Ada yang bilang 2009 juga ada, tapi mulai munculnya di 2008 Silahkan kalian cari sendiri kalau tidak percaya Ini saya sudah mengulik-ngulik ya Jadi sudah tak kulik-kulik sampai dasar Ya inilah hasilnya, tak sampaikan kepada kalian semuanya Jadi generasi kedua ini muncul mulai tahun 2008 Bentuknya seperti ini Nah, bentuknya seperti ini Ini sebenarnya mirip-mirip dengan generasi pertama Kalau kalian bisa lihat ya, contohnya Violetnya sama, depan dan belakang hijau Swing arm, gold Sok depan, gold Di bagian triple clamp, gold, emas Terus di bagian bodi depan dan juga tanky Itu juga dikasih warna besar hijau Bedanya adalah disini tidak ada list putih di bagian bodi depan dan juga tanky Tapi disini list hitam karbonnya dia lebih besar Kalian bisa lihat ya, list hitam karbonnya dia lebih besar dan mundur ke belakang sampai ke tanky juga Dan di bagian tanky ada tulisan ninja warna hitam Di bagian bawahnya, bodi depan bawah itu juga dikasih warna hitam polos Hitam glossy polos Di bagian bawah ada list hitam yang diatasnya ada tulisan kawasaki warna putih Dan disini di bagian undercoat tidak hijau Tapi warnanya hitam Dan ada list hijau sedikit Untuk spek berdepan masih sama hijau Terus bodi bagian belakang ini juga berbeda dengan yang tadi Kalau tadi ada list putih Disini list putihnya tidak ada Cuma ada list hijau saja Terus masalah bel belakang juga sama Bentuknya pipa membulat dan meruncing ke atas Jadi secara keseluruhan ini memang mirip-mirip Dengan yang generasi pertama tadi Cuma ini tidak ada list putihnya Kalian bisa bandingkan sendiri ya Yang tadi dengan yang ini Ini sebenarnya juga sama-sama bagusnya Sama-sama rare-nya Sama-sama mewah Bahkan saya baru tahu ini kemarin Itu di DM oleh salah satu follower saya Ternyata ada model yang seperti ini Ada livery yang seperti ini Saya baru tahu Setahu saya cuma ada generasi pertama tadi Dan juga yang lainnya Ternyata ada model yang seperti ini Livery yang seperti ini Jadi ini memang rare juga Banyak dicari-cari Ini muncul mulai tahun 2008 2009 masih ada Saya kira 2010 mungkin masih ada juga Jadi modelnya seperti ini Ninja RRO Specialization Generasi kedua Tahun 2008-2009 Kalau kalian lihat dari samping Ini seperti loreng-loreng ya Loreng-loreng hijau hitam Kayak tentara Beda dengan yang tadi Ada list putih Ini tidak ada list putihnya Kalau saya pribadi lebih suka yang tadi Karena ada list putihnya Walaupun ini juga ada Karbonnya Hitam karbon Tapi menurut saya Ini cenderung agak gelap Kurang serah warnanya Karena tidak ada putihnya Itu kalau dari saya pribadi Karena selera orang itu kan Berbeda-beda Sekarang kita masuk ke Generasi ketiga Nah ini Ini sebenarnya Ada generasi ketiga Cuma dia kurang terkenal Kurang populer Dijamanya kurang populer Karena menurut saya juga Warnanya biasa aja Tidak ada yang spesial Dan bentuknya seperti ini Ini adalah Ninja RRO Generasi ketiga Muncul mulai tahun 2010 Awal Oke jadi bentuknya seperti ini Kalau masalah bentuk bodi Masih sama Cuma Warnanya yang berbeda Disini di bagian depan Tanky dan juga Bodi depan Spek berdepan Juga Masih didasari Dengan warna hijau Tapi bedanya Disini Tidak ada list Tipis Yang menghubungkan Antara bodi depan Dan juga bodi belakang Cuma ada warna hitam Di bagian tengah Itu hitam gradasi ya Gradasi ke bawah Dan juga ada tulisan Jepang-Jepang disitu Ada dua tulisan Jepang Dan di bagian tanky Ada dua list hitam tipis Yang ditarik ke belakang Terus di bagian undercoat Warna hijau Di bagian atas yang sedikit Ada list hitam Yang di atasnya ada tulisan Kawasaki Warna putih Terus kalau kalian bisa lihat Disini Sok depannya Tidak gold Swing armnya Tidak gold Tapi warnanya silver Di bagian triple cream Juga sama Vileknya pun Warnanya hitam Tidak hijau Seperti tadi Terus kita mundur Ke bagian belakang Bodi belakang Itu juga Didominasi warna hitam Dan hanya ada List hijau tipis Di bagian atasnya RR-nya pun Warnanya juga putih Jadi menurut saya Secara keseruan Motor ini Saya kira kurang menarik Karena memang dia Tidak populer ya Di jamannya Ini muncul Mulai tahun 2010 awal Dan saya kira Bentuknya biasa aja Walaupun ini Special edition Tapi biasa aja Kalau menurut kalian gimana Silahkan tulis di kolom komentar ya Kalau saya pribadi sih Melihatnya biasa aja Tidak ada yang spesial Special edition Tapi gak spesial Di mata saya Jadi seperti itu Selera orang kan beda-beda Jadi Sah-sah aja Kalau kalian suka ya Monggo silahkan dibeli Kalau saya pribadi sih Saya kurang tertarik Dengan generasi ketiga ini Begitu Sekarang kita ke Generasi terakhir Atau Generasi keempat Ini berbeda dengan Generasi 1 2 dan 3 Bedanya apa Di bagian Bodi belakang Generasi keempat ini Muncul Mulai tahun 2010 Ada yang bilang Bang bang Salah bang Itu 2011 Bukan 2010 Saya melihat sejarah Dan juga saya cek di Apa namanya Bloknya Cak IWB Cak Iwan Bahan Itu di tahun 2010 Motor ini sudah ada Di dealer Walaupun 2010 akhir ya Dan saya cek Saya kulik di situs Jual beli Motor ini juga ada Di tahun 2010 Memang 2010 sudah ada 2017 Juga ada juga Jadi mulai muncul Di tahun 2010 Akhir Intinya seperti itu Bentuknya seperti apa bang Bentuknya seperti ini Nah Bentuknya seperti ini Bodi depan Itu sama dengan Generasi yang ketiga Ya kan Warnanya hijau Speckboardnya hijau Ada Gradasi hitam Di bagian tengah Ada tulisan Jepang Ya kan Di bagian Undercoll Warna hijau juga Di atasnya ada tulisan Kawasaki Warna putih Terus Bagian shock depan Swing arm Itu warnanya silver semua Di bagian triple cream Juga silver Yang membedakan apa bang Yang membedakan Adalah di bagian Bodi belakang Kalau kalian lihat Dari samping Bodi belakangnya ini Itu dia meruncing Ke bawah Ya kan Gitu ya Lo jelas banget Bedanya Terus kalau kita lihat Dari belakang Bodi belakangnya ini Juga meruncing Ke samping Nih Gambarnya Tuh kalian bisa lihat ya Jadi dia agak Menggemuk ke samping Dan juga meruncing Ke bawah Dan di bagian belakang Bedanya dengan Generasi sebelumnya Atau ninja RR old Biasa Itu dia ada Dua layer Di bagian Bodi belakang Jadi dipisah Menjadi Dua layer Kalau RR old Biasa itu Bagian bodi belakangnya Dia menyatu Tapi kalau ini Dipisah menjadi Dua layer Yang pertama adalah Layer warna hijau Glossy Ya kan Di bagian samping itu Dan di bagian Buntut paling belakang Itu dikasih Plastik warna hitam Jadi dia Menumpuk gitu Jadi kalau kita lihat Dari gambar Seperti ini Ada dua buah Layer di bagian Bodi belakang Kalau kita lihat Dari atas Dia lebih Menggemuk ke samping Atau melebar ke samping Dan di bagian behel Pun beda Dia menggunakan Behel yang pipih Dan ini banyak digunakan Untuk ninja RR old Biasa Karena memang Dia bentuknya Sangat keren ya Bentuknya keren Klasik Pokoknya Bagus Terus kalau kita lihat Dari belakang Di bagian Lampu itu Seperti terlindungi Oleh cover Warna hitam Hitam plastik Tadi Karena memang Dia terpisah Dengan Bodi hijaunya Jadi ada Dua layer Di bagian situ Kalau saya pribadi Melihat yang Special edition Generasi keempat ini Saya pribadi Kurang suka ya Kalau saya pribadi ya Karena belakangnya ini Dia cenderung Lebih gambot Lebih besar Saya kurang suka Itu selera saya Seperti itu ya Kalau kalian suka Ya gak ada masalah Banyak juga yang suka Yang model seperti ini Kalau saya pribadi sih Saya kurang suka Saya lebih suka Yang special edition Generasi pertama Yang ada putihnya Lis putih Dan juga ada Lis karbon hitamnya Itu menurut saya Sangat spesial Ditambah Apa namanya Fileknya juga warna hijau Swing arm Terus shock depan Dan juga triple camnya Juga warnanya gurut Itu sangat istimewa Di mata saya Kalau kalian seperti apa Silahkan tulis di kolom komentar Kalian suka Generasi yang mana Jadi disini Setelah saya ngulik Saya dapat 4 ini Kalau nanti ada tambahan Silahkan kalian tambahkan Di kolom komentar Intinya Yang special edition ini Bedanya dengan RRO biasa Itu cuma delivery Dan juga Beda bentuk body Bodi belakang ya Masalah mesin masih sama Pakai block 1855 Terus karbonnya Mikuni VM28 HSHS Catalytic converter Semua sama Bedanya hanya di bagian Livery Dan juga body belakang aja Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Supaya kalian gak bingung Gak saling berdebat Makanya tak buka disini gitu loh Sesuai pengulikan saya Sesuai pencarian saya Di artikel Di youtube Di teman-teman Saya akan main tanya-tanya Seperti itu Makanya tak simpulkan Ada 4 generasi Ninja RRO special edition Semuanya bagus Tapi yang paling bagus Menurut saya Yang generasi pertama Harganya pun Saya kira juga Mahal Kalau kondisinya Masih bagus Mungkin sekian dulu Yang bisa saya sampaikan Untuk yang Special edition RRQ ini Mungkin akan Abahas di video Selanjutnya aja Oke Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Tonton terus Video-video Bujenimom Selanjutnya Mungkin 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 RRQ Terima kasih.